Oke lah, langsung dari Bapak, silahkan. Bapak, silahkan. Bapak, silahkan. Yang berhormat masyarakat hukum dan semua penunjung yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya, aktu salam panikunan yang dibatakan pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 pada pengadilan negeri Indramayu. Surat tuntutan tersebut pada intinya menuntut agar maju sakin pengadilan Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menyatakan diri saya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pengusuhan, penyalahinaan atau penundaan terhadap suatu agama yang diandut di Indonesia yang mengacu pada pasal 156A buruk A-K-U-N-A-B. Pada surat tuntutan juga menuntut-untut menjatuhkan pidana berhadap diri saya dengan pidana penjara satu tahun enam bulan. Tuntutan jaksa penuntut umum tersebut sangatlah jauh pandang daripada api. Jauh dari kesesuaian fakta pusidangan yang terang beneran tidak dapat membuktikan pidana berhadap diri saya. Tuntutan jaksa penuntut umum terasa sangat dipaksakan yang telah meruntuhkan nilai kebenaran dan keadilan berdasarkan kekuanan yang mahasiswa yang sering diakunkan dan kita junjung bersama. Maka hal ini sangat berbahaya bagi kemajuan kehidupan peragaman bangsa Indonesia yang kita cintai. karena hal ini merupakan bentuk pembunuhan karakter pribadi anak bangsa, pembunuhan karakter ilmiah dan intelektual serta pembunuhan karakter pendidikan yang merdeka. Ada pun mengenai pendapat saya tentang beberapa hal dalam pemahaman gagasan keagamaan Islam yang saya yakini dari yang saya pelajari dan alami dengan penuh kecintaan dan penghormatan sepanjang hidup saya yang diusahkan dalam keluarga dan lingkungan keislaman yang kuat, terdidik dan juga mendidik dalam dunia pendidikan Islam bahkan lebih luas dari itu dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu masa ke masa yang lainnya hingga saat ini. Maka oleh karena itu izinkan saya membaca dan menyampaikan nota pembelaan sanggahan serta pendapat saya terutama pada beberapa hal yang telah secara gegabah difatwari oleh lembaga non pemerintah yang bernama Makis Ulama Indonesia atau disingkat MUI yang mungkin karena kekurangan informasi kelemahan penelusuran ilmiah serta ketinggian hati mereka sehingga keluar fatwa MUI nomor 38 dan 47 tahun 2023 sesungguhnya fatwa tersebut sangat kelemah dan seyugianya tidak layak dijadikan dasar dan mempengaruhi proses hukum negara terutama pada majlis persidangan yang menjadikan. Dasar menegakkan sholat jumat atau dalilnya hanya wahyu Allah di dalam Al-Qur'an surat 62 Al-Jumu'ah ayat ke-9 saya bacakan ayat ke-9 ayat ke-9 ayat ke-9 ayat ke-9 ayat ke-9 ayat ke-9 THERE kamu mengingat Allah ayat ke-9 yang diumikan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Bagaimana ketujukan ayat ini? Al-Quran surat ke-6 al-am-am ayat 1-1-5 menjelaskan Telah sempurna wahyu atau firman Al-Quran Tuhanmu Dengan benar dan adil Tidak ada yang dapat mubah wahyu firmannya Dan dia maha mendengar, maha mengetahui Karena ayat-ayat Al-Quran sering menjelaskan Dan memuatkan ayat-ayat serta selalu berhubungan Dari penjelasan ayat tersebut Bahwa ayat 62 surat Al-Jumlah adalah sempurna Benar dan adil Tidak boleh dilubah oleh apapun Tentunya dengan alasan apapun Artinya Hukum yang imbur dari perintah sholat Jumlah dari ayat tersebut Adalah wajib bagi setiap individu Orang yang beriman atau Islam Laki-laki maupun perempuan Dan yang kalah atau dewasa Jika MUI telah menetapkan hukum wajib bagi muslim laki-laki Dan tidak wajib bagi muslim perempuan Itu artinya MUI telah menganggap ayat tersebut Quran surat Al-Jumlah ayat 9 Tidak sempurna Tidak benar Tidak adil Dan telah merubah hakikat kebenarannya Dan telah mensubstibusi atau memaksudkan ayat Berdasar daril sholat Jumlah yang benar itu Jika orang yang beriakinan Dengan menetapkan hukum yang berbeda bagi muslim laki-laki Yang wajib Dan kaum wanita Yang ini tidak wajib Sedangkan dasarnya sama Itu artinya memaksud hukum wajib sholat Jumlah Bagi seluruh sekalian muslim Muslimat yang telah menetapkan Hakikat masih mensub dalam Al-Quran Telah dijelaskan oleh Al-Quran sendiri Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqor ayat 1 kosong Ayat-ayat yang kami batalkan Atau kami hilangkan dari ingatan Pasti kami ganti Dengan yang lebih baik Atau yang sebanding dengan Tidakkah kami tahu Bahwa Allah mengakuasa atas segala sesuatu Jika dasar atau jalan sholat Jumlah itu Dimansur di substitusi nilai hukumnya Yakni menjadi tidak wajib bagi muslim perempuan Sudah paling pasti ada ayat lain yang mengantinya Namun di dalam Al-Quran Pengantinya tidak ada Bagaimana tahu ada matang hadis Yang membatalkan hukum hukum Majib sholat Jumat Tadi Wanita Suatu pertanyaan Dapatkah hadis Membatalkan ayat Al-Quran Misal Hadis yang dirawatkan oleh Abu Dawud dari Taurid bin Sihab Saya tidak bacakan Harapnya saya baca terjemah Dari Taurid bin Sihab Raudiyah Tauru Anbu Bahwa Nabi SAW bersabda Sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban Atas setiap muslim Sejarah perjamanan Kecuali empat golongan Yaitu hamba sahaya Wanita Anak kecil Dan orang sakit Diriwayatkan Abu Dawud Jawabnya jelas Sudah barang pasti Tidak dapat Karena kedudukan hadis Di bawah wakil ilahi Al-Quran dalam hal ini Dalam hal tersebut Menjelaskan Sebagaimana tercatat Dalam surat keempat lima Al-Jasya Ayat 6-8 Tilka ayat Tuta Nasruha Al-Jasya Al-Jasya Fati Ayat Al-Jasya Ayat selanjutnya, Celakanlah setiap orang bohong, Lagi berdiri manggosa. Ayat selanjutnya, Yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah, Ketika dibatakan kepadanya, Kemudian tetap, Tetapi, Kemudian dia tetap menyombongkan, Diri, Seakan-akan tidak mendengar. Keringatkanlah, Dia dengan alat yang aman begitu. Dalam surat lainnya, Quran surat 7, Al-A'raf, Ayat 185, 186. Saya tidak berjakan, Matanya dibatakan terjemah. Dan apakah mereka, Tidak memberatikan, Kerajaan langit dan dunia, Dan segala apa yang diciptakan Allah. Dan, Kemungkinan telah dekatnya, Waktu kebinasaan mereka. Lalu hadis mana lagi, Setelah ini, Yang akan mereka percayai. Ayat lanjut, Baren siapa, Yang dibiarkan sesat oleh Allah, Maka tidak ada yang mampu, Merituni. Allah membiarkan mereka, Terumbang ambil dalam kekesatannya. Piakinan saya, Terhadap Quran surat 62, Al-Jum'ah, Di, Di, Boleh, Mic ini dikatkan, Mic ini, Nah, Di, 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 Saya, Terhadap Quran surat 62, Al-Jum'ah, Ayat 9, Adalah, Wahyu Allah, Yang menunjuk kepada wajibnya, Surat Jum'ah, Bagi mu'min-mu'minat, Atau muslim-musliman itu, Final, Dan, Tidak dapat dihapus, Atau dimansuk, Dengan apapun, Ada pengguna yang menetapkan hukum surat Jum'ah, Wajib bagi kaum muslim laki-laki, Dan tidak wajib atau boleh bagi kaum muslim perempuan, Telah mengingkari makna perintah wakyu yang termaktub dalam Quran surat Al-Jum'ah, Ayat 9, Dalam hal seperti ini, Kami tidak saya tidak dapat melarang pendapat mereka, Namun ayat-ayat Al-Quran, Yang telah saya sampaikan, Atau memuatkan pendirian dalam keyakinan saya, Dalam menjalankan keyakinan keagamaan, Maupun kebebasan saya, Dalam menjalankan ibadah menurut yang kami yakinin, Memang, Al-Quran dalam perjalanan waktu, Banyak kejadian, Dengan sengaja maupun tidak disengaja, Meminggirkan, Dan mengecilkan posisinya, Dalam meletakkannya pada dasar-dasar keagamaan Islam, Rasulullah telah bersyadar dalam Quran surat 25, Ayat 30, Olar Rasul, Ya Rabbi inna komit tafaluh hatu'ana mahjurah, Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya kau ku telah menjadikan Al-Quran ini, Diabeikan, Disinggirkan, Beberapa pemahaman, Berbeda pemahaman, Maka berbeda kesimpulan, Bagi pihak, Yang mengingkari hukum wajib, Muslim perempuan, Hukum, Bagi muslim perempuan, Dalam melaksanakan jumat, Saya ulangi, Bagi pihak, Yang mengingkari hukum wajib, Bagi muslim perempuan, Dalam melaksanakan jumat, Maka kesimpulan, Dalam pelaksanaan jumat tersebut, Menjadi bertolak belakang, Dengan pihak, Saya, Yang berpegang, Wajibnya sholat jumat, Bagi seru sekalian muslim, Laki-laki, Maupun wanita, Pihak, Yang tidak mewajibkan sholat jumat, Bagi muslim wanita, Menetapkan berbagai kaiviyah, Atau cara, Pelaksanaan sholat jumat, Yang melatakan wanita, Pada posisi, Yang tidak setara, Dengan muslim, Laki-laki, Dalam segala perlakuannya, Dimulai dari, Bilangnya hak muslimah, Sebagai imam sholat, Fautif jumat, Dan lain-lain, Sekalipun wanita muslimah itu, Mumpuni, Dalam berbagai hal tersebut, Untuk menguatkan kesimpulannya, Pihak MUI, Yang jelas, Setelah melanggar, Kestaraan muslim dan muslimah, Pihak tersebut, Untuk mengambil, Dalil Quran, Surat keempat, An-Misa, Ayat 34, Ardijal, Kewamunna, Al-Misai, Dan seterusnya, Terjemahan, MUI, Kaum laki-laki adalah, Pemimpin, Bagi kaum perempuan, Oleh karena, Allah telah melebihkan, Sebagian mereka, Laki-laki, Atau sebagian lain, Perempuan, Dan karena mereka, Laki-laki, Telah menampilkan, Sebagian dari harta mereka, Sebab itu, Maka perempuan, Insya Allah, Ialah yang taat pada Allah, Laki-laki menelihara, Ketika suaminya tidak, Sedangkan kami, Sedangkan saya, Menerjemahkannya, Mengikut terjemah, Al-Quran, Dari Departemen Agama Republik Indonesia, Sebagai hidup, Laki-laki, Atau suami, Itu pelindung, Bagi perempuan, Atau istri, Karena Allah telah melebihkan, Sebagian mereka, Laki-laki atau suami, Atas sebagian yang lain, Perempuan, Atau istri, Dan karena mereka, Laki-laki atau suami, Telah memberikan, Nafkah dan hartanya, Maka perempuan, Perempuan, Salih, Adalah mereka, Yang taat pada Allah, Dan menjaga diri, Ketika suaminya, Tidak ada, Karena Allah telah menjaga mereka, Kalau kita ikuti, Terima pihak saya, Maka, Kita dapat memahami, Ayat tersebut, Berkait dengan, Kehidupan suami, Istri, Yang semestinya, Suami menjadi, Pelindung istri, Dan ayat ini, Didahuli, Ayat-ayat sebelumnya, Yang berkait, Dengan, Tata kehidupan, Rumah tangga, Ayat-ayat selanjutnya pun, Juga, Berkenaan, Dengan, Keterdiban, Dan, Kelestrasian, Di, Duk, Rumah tangga, Lainannya, Dengan terjemahan, MUI, Yang tidak, Menampakkan, Ayat tersebut, Dengan, Etika, Kehidupan, Suami istri, Namun, Sengaja, Menonjolkan, Kelebihan, Dan, Harus, Dibindik, Dibindik, Kelebihan, Kelebihan, Dapat, Kita telahkan, Terjemahan, MUI, Secara logika, Semua, Laki-laki, Harus, Menjadi, Pengimbang, Bagi, Kelebihan, Dan, Sebaliknya, Tidak, Ada, Kesempatan, Untuk, Perempuan, Ternyata, Pihak, MUI, Bermaksud, Meletakkan, Ayat ini, Sebagai, Pager, Untuk, Wanita, Agar, Tidak, Merobos, Hak, Hak, Spesial, Laki-laki, Dalam hal, Pai Fiat, Sholat, Jumat, Yang sedang, Kita, Bapas, Pertanyaan, Benarkah, Laki-laki, Mutlak, Memimpin, Kau, 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 Dalam hal ini, Saya, Tidak, Sedang, Memangkah, Validitas, Kur'an, Surat, 4, Ayat, 34, Yang, Saya, Banta, Adalah, Diposisikannya, Oleh, Pihak, MUI, Untuk, Memagari, Dan, Melindungi, Kau, Panita, Dalam hal, Kaifiyah, Sholat, Jumat, Saya, Yakin, Yang, Kami, Pahami, Dari Al-Quran, Keistimewaan, Yang, Diberikan, Oleh, Allah, Kepada, Umat, Malaysia, Itu, Adalah, Siapa, Yang, Paling, Tinggi, Ketua, Kur'annya, Kepada, Tuhan, Yang, Mahasya, Memang, Terjemah, Quran, Surat, An-Nisa, 34, Yang, Dibuat, NUI, Ibu, Merebutkan, Terjemahan, Yang, Aneh, Dicari-cari, Ditotok-totokkan, Ujungnya, Tanpa, Kekeliluannya, Mari, Kita, Baca, Quran, Surat, 49, Dari, Al-Quran, Ayat 13, Ya, Yuhanas, Inna, Polat, Nakum, Nindakaren, Wa, Ustaz, Jangan, Nakum, Soban, Mako, Bayan, Lita, Harofu, Inna, Kuramatum, Indallahi, Wahai manusia, Sungguh, Kami telah ciptakan, Kamu, Dari, Seorang, Bagi-lagi, Dan, Seorang, Perempuan, Kemudian, Kami, Menjadikan, Kamu, Berbangsa-bangsa, Dan, Bersuku-suku, Agar, Kamu, Saling, Mengenal, Sungguh, Yang, Paling, Mulia, Di, Antara, Kamu, Di sisa Allah, Ialah, Orang, Yang, Paling, Bertakwa, Sungguh, Allah, Maha, Pemimpin itu, Bisa juga, Seorang Imam, Akar kata Imam, Dari kata, Alif, Mem, Mem, Di baga umum, Berarti, Ibu, Atau, Induk, Imam, Berasal dari Ibu, Dari padanya, Keluar, Alif, Mem, Mem, Takman, Muto, Di baga ummatun, Berarti, Para penganut, Atau, Pengeluk, Atau, Pengiput, Suat lagam, Penganut, Nabi, Atau, Juga, Makhluk, Manusia, Berlanjut, Kepada, Alif, Mem, Alif, Mem, Di baga, Imam, Namun, Berarti, Pemimpin, Sholat, Pada, Sholat, Jum'at, Atau, Pemimpin, Daripadanya, Keluar kata, Alif, Mem, Alif, Imamah, Berarti, Kepemimpinan, Daripadanya, Keluar kata, Alif, Mem, Ya, Ya, Di baga, Um, Mijun, Artinya, Keibuan, Menurut, Banyak orang, Bahkan, Hampir, Semakamus, Bahasa, Mengartikan, Buta, Murut, Sedangkan, Menurut, Pemahaman, Hasil, Bacaan, Sejarah, Kami, Dapatkan, Arti, Um, Adalah, Bukan, Ahli kitab, Atau, Weyul kitab, Bikin, Kami, Maksudkan, Dengan, Kurai, Yang, Kata, Um, Atau, Ibu, Diharapkan, Jangan, Ada, Kemahaman, Yang, Meletakkan, Kau, Wanita, Itu, Posisi, Redak, Yang, Posisi, Perhanya, Pria, Terjemahan, Pihak, MUI, Berhadap, Quran, Surat, 4, Ayat, Nisa, Ayat, 34, Bertentangan, Dengan, Maksud, Quran, Surat, 49, Ayat, 13, Kaum, Laki, Laki, Sebagai, Pemimpin, Baik, Kaum, Perempuan, Begitu, Terjemahan, Sedangkan, Maksud, Quran, Surat, 49, Ayat, 13, Menampilkan, Kesetaraan, Kaum, Laki, Laki, Dengan, Kaum, Perempuan, Kemudian, Yang, Dapat, Menganggap, Dirinya, Ketaraf, Terbaik, Yakni, Taraf, Pemimpin, Atau, Imam, Atau, Taraf, Utama, Lainnya, Adalah, Nilai, Keutamaannya, Kepada, Hanya, Maha Esa, Semekat, Al-Quran, Yang, Diterima, Oleh, Nabi Muhammad, Dari Allah, S.W.T. Atau, Wahidnya, Menganggap, Derajat, Manusia, Dan, Kemanusiaannya, Dalam, Kesetaraan, Antara, Kaum, Laki, Laki, Dan, Kaum, Wanita, Menghapus, Sikap, Dahiliah, Yang, Masa, Sebelum, Fik satu, Nabi, Atau, Nabi, Diutus, Dimana, Wanita, Tidak, Dihargai, Keberadaannya, Dan, Hanya, Mengagungkan, Kaum, Laki, Laki, Kesetaraan, Maknanya, Keseraraan, Artinya, Juga, Tidak, Mengagungkan, Wanita, Dari, Kaum, Laki, Laki, Seperti, Zaman, Fir'aun, Di Mesir, Dalam, Sudara, Fir'aun, Memasmi, Kaum, Laki, Laki, Dan, Membebaskan, Hidup, Kaum, Wanita, Risalah, Rasulullah, Dengan, Ajaran, Al-Qur'annya, Menuju, Kestaraan, Dan, Saling, Memuatkan, Antara, Kaum, Laki, Laki, Dan, Kau, Wanita, Berdasar, Kebaikan, Dan, Ketakwaan, Kita, Sebagian, Wata'awamu, Alal, Berli, Wata'wa, Wala, Wata'awamu, Alal, Ismi, Wabuhamu, Wata'ullah, Inna'l, Wasyadidu, Niko, Dan, Tolong, Menolonglah, Kamu, Dalam, Mengerjakan, Kebajikan, Berdasar, Ketakwaan, Pada Tuhan, Yang Maha Esa, Dan, Janganlah, Tolong, Dalam, Berbuat, Dosa, Permusuhan, Dan, Bertakwa, Laki, Pada Allah, Sungguh, Sangat, Besar, Siksa, Allah, Bimbingan Al-Qur'an, Dalam, Kebersamaan, Dan, Kestaraan, Antara, Mumin, Dan, Muminat, Al-Qur'an, Mengingatkan, Kepada kita, Kau beriman, Dalam, Quran, Surah 8, Al-Anfal, Ayat 73, Orang-orang, Yang menentang, Sebagian, Mereka, Melindungi, Yang lain, Jika, Kamu, Tidak, Melaksanakannya, Saling, Melindungi, Ini, Secara, Akan, Terjadi, Kekacauan, Di, Bumi, Dan, Kerusakan, Besar, Itulah, Sikap, Orang-orang, Menentang, Atau, Kabel, Bata Allah, Mereka, Saling, Tolong, Menolong, Dan, Baru, Membahu, Dalam, Skala, Urusan, Mereka, Kalau, Saling, Melindungi, Di, Segala, Pidang, Kehidupan, Sosial, Maupun, Kehidupan, Keagama, Al-Quran, Menjawab, Tentang, Dengan, Menggambarkan, Sikat, Mu'min, Semestinya, Seperti, Yang, Tercermin, Dalam, Quran, Surat, Ayat, Surat, Ke-9, Atau, Ayat, 71, Dan orang-orang yang beriman, Laki-laki, Perempuan, Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyiut berbuat yang ma'ruf, Dan menciptkan gari yang mungkak. Melaksanakan sholat, Memenaihkan zakat, Dan tangan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Berkasa, Maha Bidasan. Menjadi penolong disini dalam segala hal, Dalam arti seluas-luasnya, Dalam memujudkan garma parti, Sampai pelaksanaan pengabdian peribadatan, Dalam bentuk ibadah makto, Atau ibadah wairum akto. Al-Quran semakin jelas, Menunjukkan perkara kesetaraan dalam peribadatan. Seperti yang dihidimkan kepada kita, Dalam Quran Surah 33, Ayat 35. Ina al-Muslimin wa'l-Musliman, Wal-Mubinin wa'l-Mubinan, Wal-Khaniqirin wa'l-Khaniqah, Was-Shalikin wa'l-Shalikah, Was-Shalikirin wa'l-Shalikirat, Wal-Khasyi'in wa'l-Khasyi'at, Wal-Mubinan wa'l-Khasyi'in wa'l-Mubinan wa'l-Shalikah, Was-Shalikirin wa'l-Shalikah, Wal-Hafidhin wa'l-Khujahum al-Hafidha, Wal-Zhakirin wa'l-Khasyi'in wa'l-Khari'at, Wal-Zhakirin wa'l-Khari'in 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 wa'l-Khari' Laki-laki dan perempuan yang mau melihara kehormatannya Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Allah telah menyediakan untuk mereka kempunan dan keala yang besar Berperinci lagi, kesaraan dalam beribadat pemusulim-musulimat dan mu'min Serta mu'minat dijelaskan di dalam Quran surat 48 Al-Fatah ayat 29 Muhammad adalah usaha Allah Dan orang-orang yang bersama dengan dia Bersikap keras terhadap orang-orang kafir Tetapi berkasih sayang sesama mereka Kami melihat mereka rupuk, sujud, mencari karunia Allah dan keritaannya Pada waktu mereka tanpa tanda-tanda berkasih Rendetan ayat-ayat yang kami lukir Semuanya meletakkan kedudukan muslim-muslima Muminin mu'minin mu'minat dalam kesetaraan Tidak ada yang lebih tinggi diantara mereka Penilaiannya terletak Seberapa tinggi nilai ketahatan maupun ketakwaan mereka berada Tuhan yang mahasiswa Bimbingan Rasulullah tentang teknis Mengenangkapan kepemimpinan dalam peribadah sholat misalnya Rasulullah setelah spesifik Memberi bimbingan teknis memilih imam sholat Dalam sholat perjamaan Mengingat masyarakat bersamaan baginda bersama umat Pasti terbatas Sedangkan perjalanan risalah dan agama yang didakwakannya Pasti terus berkembang Dan umat akan semakin banyak Siapakah yang lebih pantas menjadi imam sholat perjamaan Sesungguhnya Yang lebih pantas menjadi imam sholat perjamaan Yalah orang pilihan diantara yang ada Bimbingan Rasulullah mengenai hal ini Sabda beliau dalam hadis Dewan Darul Putni Jadikanlah imam-imam untuk kamu semua Orang pilihan diantara kamu Karena mereka imam-imam itu Adalah perantara kamu semua Dengan Tuhanmu Semuanya Apabila kita melaksanakan sholat jamaah Bersama pemimpin negara misalnya Maka pemimpin negara itulah yang lebih patut Untuk menjadi imam sholat tersebut Dan jadilah diutamakan untuk menjadi imam Orang yang lebih dalam membaca Al-Quran Lebih baik dalam membaca Al-Quran Sesudah itu yang lebih memahami sunnah Sesudah itu lebih berumur Dalam hadis Yaku muru'umah akhla'u'umum dikitabilah Jamaah diimami oleh orang yang lebih pandai Membaca kitab Al-Quran Maka jika sama-sama pandai Membaca kitab Allah Maka orang yang lebih alim Tentang sunnah Jika sama-sama alim Tentang sunnah Maka yang lebih dahulu hijrah Atau lebih dahulu berislam Jika sama-sama pula Maka orang yang lebih tua Usianya Dari semua uraian Baik resumper dari ayat Ayat Al-Quran Mokon Al-Qadis Memberi pimpinan kepada kita Bahwa wujudnya Kesaraan wanita pria Muslim-muslimat Di junyum tinggi Dalam perlentapan imam sholat berjamaah pun Tidak terdapat pembedaan Kedudukan pria maupun wanita Berbagai perintah Pelaksanaan ibadah Baik berdasar Al-Quran Mokon Al-Hadis Secara etimologi Lafah keperintah selalu Menggunakan wazan muzakar Atau wazan laki-laki Namun secara makna Adalah ditujukan pada seluruh umat muslim Laki-laki Maupun wanita Contoh Aki mus sholat Untuk laki-laki Perintah sholat Perintah zakat Wa'atuz zakat Untuk laki-laki Perintah saum Faman syahidamiku musyara Valya sungguh Dari awal Sahabu Ramadan Kemudian perintahnya Faman syahidamiku musyara Valya sungguh Perintah haji Wa'atimul hajjah Wal'umratadillah Sekarang kebahasaan Semua perintah tadi Beruasa Menggakar Namun maknanya Untuk seluruh umat islam Pria Maupun wanita Karena Saya dapat menyimpulkan Terutama untuk Wajiban sholat jumat Hukumnya wajib Bagi semua Orang beriman Atau islam Laki-laki Maupun perempuan Sedangkan imam sholat Jumat Maupun khutbanya Dapat dilaksanakan Oleh wanita Maupun pria Menurut saharan Ketentuan Allah Yang telah diurai Terdahulu Tentang hadis Torek bin Syihab Yang terdahulu Telah diurai Torek bin Syihab Dan misinya Dari Torek bin Syihab Wadiyah Tuhandu Bahwa Nabi Soal-Mu Sabda Solat jumat itu adalah Suatu kewajiban Atas Setiap Muslim Secara berjamah Jumat Kecuali 4 golongan Yaitu Amba sahaya Wanita Anak kecil Dan orang sakit Dilihatkan Penjelasan Dan pendapatan Bahwa mereka yang Dikecualikan Yaitu Amba sahaya Wanita Anak kecil Dan orang sakit Adalah Pengecualian Bagi mereka Yaitu Tidak wajib Menghadiri Jumat Jumat Bukan tidak wajib Melaksanakan Solat jumat Sanggahan Terhadap Bapak Ibu Ketetapan Fakta 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 tentang Hukum Wanita Menjadi khotif Dalam Rangkaian Solat jumat Pertama Ketunjuan Dukuni Satu Solat jumat Wajib Atau Muslim Lagi-lagi Dan mulih Bagi perempuan Sanggahan Berdasar Quran Surat Ke-62 Jumat Ayat Ayat Ini Sempurna Benar Dan Akhir Dan Tidak Dimansuh Oleh Ayat Ayat Apapun Ada Dalam Al-Quran Adapun Hadis Siwa Tahu-tahu Dari Sahabat Tarik Tertera Dalam Orang Tertahu Tidak Dapat Menghuburkan Kewajiban Solat Jumat Bagi Suruh Mungkin Lagi-lagi Mungkin Beruntuan Fungsi Hadis Terdebut Mengenjualikan Empat Kompok Untuk Tidak Menghadiri Solat Sejarah Berjamah Yang dibagi Mereka Wajib Melaksanakan Solat Jumat Di tempat Masing-Masing Tanpa Harus Habis Masjid Itulah Bentuk Tafsir Al-Quran Oleh Al-Hadis Atau Sunnah Bersur Bukan Memasukkan Al-Quran Solat 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 Mereka Mereka Wajib Solat Jumat Bagaimana Pelaksanaannya Al-Asru Yaw Al-Jumati Al-Jumat Al-Jumat Al-Buhur Hukum Pertopadari Jumat Al-Jumat Bukan Huj Maka Pelaksanaan Solat Kita ikuti Bimbingan Rasulullah Solat Usafari Rokatani Wal-Jumat Rokatani Wal-Ain Rokatani Tama Al-Buhur Al-Quran Al-Lisani Nabi Ibu Sallallahu Aleyhi Wasallam Solat Musafir Dua Rokat Solat Jumat Dua Rokat Solat Dua Rokat Sempurna Bukan Berser Demikian Perintah Allah Atas Lisan Nabimu Wah Ibu Majah Nyata Bahwa Solat Dari Jumat Dua Rokat Baik Dikerjakan Berjamaah Maupun Dikerjakan Bersendiri Ringkasnya Kami Tidak Samput Memasukkan Sedikitpun Quran Surat 62 Al-Jumu'ah Ayat 9 Na'udhillah Al-Syukum Al-Fadhi Kedua Khutbah Jumat Menupakan Rukun Dalam Surat Jumat Khutbah Sebagaimana Pada Angka Dua Memukakan Bagian Dari Ibadah Mahbub Yang Harus Mengikuti Ketentuan Syariah Yang Keantaranya Adalah Harus Dilakukan Laki-laki Yang Sholat 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 Tidak Sanggahan Ketentuan Hukum Poin 2 3 4 Yang Relak Kami dasar ajalan ilahi tidak siapapun yang dapat menghalang apa-apa tak lagi menyalahkan dengan menggunakan dasar yang tidak jelas disinilah maka suatu kebebasan melaksanakan keyakinan dalam kekuasaan apapun tidak boleh mengganggu pelaksanaan sebuah keyakinan sebuah keyakinan beragam saya sepakat atas perbedaan yang ada bagimu keyakinanmu dan bagi saya keyakinan saya hanya Fir'aunlah yang menganggung anak-anak hukumur anak akulah penguasa pemerintah hukum yang paling tinggi rekomendasi Bapak MUI 123 saya cadangkan umat Islam dihimbau untuk berpegang teguh pada ajaran agama yang lurus dan nulis padai segala bentuk penyimpangan dua umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka tiga negara wakil menjamin perlindungan terhadap ajaran agama dari penyimpangan kemudahan dan keusahaan tanggapan rekomendasi kata-kata Ungkapan umat Islam Ungkapan umat Islam Diharapkan untuk berhati-hati Dalam memilih tempat pendidikan Untuk anak-anak mereka Tandakan Kami selaku pemangku lembaga pendidikan Anjuran Kami selaku pemangku lembaga pendidikan Anjuran semacam ini sangat tendensius Bangsa Indonesia Menjunjung tinggi cita-cita kemerdekaan Utamanya adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa Sejak dahulu kala Berpartisipasi untuk Memujukannya Dalam bentuk pelaksanaan pendidikan Yang sebagai besar Melalui lembaga pendidikan swasta Dengan usaha Yang telah dihargai oleh negara Sebagaimana yang kami Wujudkan sebuah pendidikan Swasta Berdiri dengan izin Berdiri dengan izin Departemen Agama Sejak tahun 1999 Sampai dengan hari ini Berjalan dengan baik dan bangga Dari sejak awal Diberi izin berdiri Selanjutnya Dengan diakui Selanjutnya Diakreditasi oleh badan Akreditasi nasional Lembaga pendidikan kami Dari tingkat dasar Epidalia sampai tingkat penenang alia Keseluruhannya Mendapatkan akreditasi Akunggur Ini adalah sebuah lembaga sosial Yang beraktifitas dari satu hal Bukan bisa memakul Yakni Cuak-cuak Digungkus takwa Oleh lembaga sosial masyarakat Yang membuatkan takwa tersebut Rekomendasi ketiga Lembaga wajib menjamin Lembaga wajib menjamin Perlindungan terhadap agama Dari penyimpanan Penudahan Dan penesta Anggapan Negara Indonesia Berdasar ketuhanan Yang menghasil Kukuli 1945 Berlangganan Pancasila Dalam hal keagamaan Negara menjamin kebebasan Negara Indonesia Berdasar ketuhanan Yang Maha Esa UUD 1945 Berlandaskan Pancasila Dalam hal keagamaan Negara menjamin kebebasan Pelaksanaan Keyakinan beragama Bagi setiap warga negara Umat beragama Indonesia Memiliki kebebasan Menjalankan Apa yang diakin Dalam menjalankan agama Dan keyakinan Yang dipercayainya itu Indahnya Jangan ada Lembaga apapun Yang merasa punya Wenang lebih Dari yang dimiliki Pembilaan kami Terhadap kebebasan Peragama Kuampil khusus Terhadap umat Islam Melibatkan dua prinsip Yang saling bertautan Poin satu Pemisahan Negara Pancasila Dari pengendalian Terhadap praktik agama Yang sepertinya Atas jati nurani Dan kebebasan individu Poin dua Negara Pancasila Bukan negara agama Kami faham Atau kami tahu Atau saya tahu Tanpa ditetapkannya Prinsip pertama Sebagai kebijakan Pemerintah Tidak akan ada Jaminan terwujud Dengan prinsip Berbuah Dan sejujurnya Bahwa Perintah semestinya Dia hanya memiliki Otoritas sibil Bukan spiritual Terhadap rakyatnya Selama rakyatnya Tetap taat Hukum positif Yang ditetapkan negara Pemerintah semestinya Tidak memiliki Hak untuk Tercampur Dalam hal Kehidupan spiritual Agama Amerika Apapun agama Yang dianut Oleh rakyatnya Islamkah agamanya Atau agama apapun Yang dianut oleh rakyatnya Ketentuan Tentu Empu Hitung Jika Di kemudian hari Diperlukan Kenyempurnaan Akan disekurnakan Sebagaimana Meskipun Anggapan Sejak berlakunya Fatwa ini Tanpa penunggu Waktu lama Sudah bernilai Tidak Sempurna Sebab Dalam Meletakkan Dalil Yang mereka ingat Quran Surat Al-Jum'ah itu Dia ini Tidak sempurna Tidak benar Tidak adil Sehingga Menghasilkan Lumpung yang Tidak indik kritik Mendua Menyakini Sebagian Dan Meningkari Sebagian Selain Atau Munafik Penyempurnaannya Adalah Mengabaikannya Yakni Dipandang rendah Tidak Dianjai Tidak Dindahkan Dilalaikan Tidak Dibunakan Tidak Dipedulikan Dibiarkan Terlantar Tidak Perlu Dipegang Teguh Hitung Agar Setiap Muslim Dan Pihak Pihak Yang Memerukan Dapat Mengetahunya Meningkau Semua pihak Untuk Menjepat Lepaskan Karena Kami paham Pihak yang Memerlukan Fatwa yang Dimaksud MPUI Adalah Baris Dengan suratnya Tanggal Juli 2023 Perihal Permintaan Fatwa MPUI Dengan Fatwa ini Menjadi Dasar utama Baris Green Polri Dan juga Jaksa Penuntut Umum Untuk Mendawa Maktus Salam Pandi Gumilang Sebagai Penis Tidak Ada Kami Teringat Keterangan Saksi Ahli Dari Pihak MPUI Profesor Amin Suma Mengatakan Nabi Adalah Mufti Rupanya Setinggi Itu Imajinasinya Para Mufti MPUI Ini Memosisikan Diri Setara Dengan Nabi Ada Hatus Melayu Berbunyi Hidung Tak Mancung MPUB Didorong Didorong Pula Kalau Dijemati Fatwa MUI Nomor 38 Ini Adalah Fatwa Transaksional Dalam Sekejabatku Telah Memproduksi Beberapa Fatwa Pesanan Setelah Fatwa Nomor 38 Maka Ada Lanjutan Nomor 47 Dalam Tempo Yang Seseingat Singkat Kami Ulas Nomor 38 Karena Imajinasinya Terlalu Tinggi Menyamankan Nabi Dengan Mufti Sedangkan Kemampuannya Sudah Dan Warsa Sehingga Kerdasannya Dalam Memahami Wajibnya Sholat Jumat Dapat Membikin Sebagian Umat Menjadi Bortok Dan Membikin Sebagian Lanya Menjadi Munafik Mufti MUI Terjebak Karakter Anal Yang Perilaku Yang Menampilkan Ketidak Mampuan Untuk Mengendalikan Impuls Hati Gerakan Hati Yang Kimbul Dengan Tiba Tiba Untuk Melakukan Sesuatu Tanpa Pertimbangan Yang Benar Al-Quran Dalam Nabi Muhammad Yang Didapat Dari Wahyu Dalam Adalah Perkataan Artinya Al-Quran Adalah Perkataan Nabi Yang Didapat Dari Wahyu Allah Ada Wahyu Adalah Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ditun Kepada Nabi Dan Rasul Melalui Berbagai Darah Mimpi Dan Sebagainya Yang Dimaksud Rasul Disini Menurut Umat Islam Menurut Islam Orang Yang Menerima Wahyu Dari Allah Untuk Disampaikan Kepada Umat Manusia Dalam Menurut Kristian Adalah Murid Nabi Nabi Nisa Alayhi Salam Yang Melalui Mengajarkan Adama Kristian Poin Selanjutnya Dan Al-Quran Bukan Kalam Allah Dimaksudkan Bahwa Allah Kalamnya Tidak Dapat Dimisahkan Dengan Kalam Atau Perkataan Makhluk Manusia Sekalipun Allah Memiliki Sifat Mutakal Atau Berbicara Dan Dalam Berdasar Wahinya Quran Surat 42 Ayat 11 Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Menyerupai Dengan Dia Dan Dia Yang Maha Mendengar Maha Lihat Artinya Segala Yang Berbeda Dengan Makhluk Secara Niklah Termasuk Di Dalam Dalam Nya Poin Lanjut Akan Nilayah Wakti Yang Dapat Oleh Rasul Muhammad Benar Benar Dari Hatirat Allah Bukan Daripada Yang Baik Sepertimana Termaktub Dalam Quran 169 Al-Aqra 40-48 Yang Terjemahannya Saya Badakan Sebagai Berikut Sesungguhnya Al-Quran Benar Benar Wahyu Yang Diturunkan Kepada Rasul Yang Mulia Dan Ia Al-Quran Bukannya Perkataan Orang Penyair Sedikit Sekali Kamu Beriman Kepadanya Dan Bukan Pula Perkataan Tukan Tenung Sedikit Sekali Kamu Yang Mengambil Perjalan Darinya Ya Al-Quran Adalah Wakti Yang Diturunkan Dari Tuhan Seru Sedikit Alam Ayat 44 Dan Sekiranya Dia Muhammad Mengadakan Sebagian Perkataan Atas Nama Kami Pasti Kami Pegang Dia Pada Tangan Kanannya Kemudian Kami Potong Pembuluh Jantung Maka Tidak Seorang Berundari Kami Yang Dapat Mengalami Kami Untuk Menghukum Dan Sungguh Al-Quran Itu Pelajaran Mengaruh Kami Berkata Lanjutan Lagi Dalam Al-Quran Surat 53 Najm Saya Bacakan Terjemah Kawan Muhammad Tidak Sesat Dan Tidak Pelagiru Dan Tidak Lagi Diucapkannya Itu Al-Quran Menurut Keinginannya Tidak Lagi Al-Quran Itu Adalah Wahyu Yang Diwakukan Kepadanya Yang Diajarkan Kepadanya Oleh Jibril Yang Sangat Kuat Dalam Quran Surat Surat 36 Ayat 69 Sampai 70 Surat Yasin Wa Ma'alam Nahu Si'or Wa Ma'yamb Bagilah In Hu'a Illa Lik Rumah Quran Mubin Iyund Diron Tanah Yang Menyakit Berkaw Al-Quran Dan Kami Tidak Mengajarkan Syair Kepada Muhammad Dan Bersyair Itu Tidak Pantas Baginya Aturan Itu Tidak Lain Pelajaran Dan Kitab Yang Jelas Agar Dia Muhammad Memberi Peringatan Pada Orang Orang Yang Hidup Dan Agar Pasti Ketetapan Arab Terhadap Orang Orang Yang Tafil Bahasa Yang Ditergunakan Boleh Al-Quran Bahasa Al-Quran Menggunakan Bahasa Arab Bahasa Umat Manusia Suku Suku Bangsa Arab Yang Detailnya Dapat Dipelajari Siapa Saja Dari Umat Manusia Berbentuk Berburuk Berkata Berkalimat Dapat Dipelajari Atau Yukayyaf Sedangkan Bahasa Tuhan Atau Kalim Tuhan Tidak Dapat Dinisankan Dengan Apapun Berbeda Secara Mutlah Dengan Makhruf Namun Karena Al-Quran Itu Adalah Wahyu Allah Yakni Petunjuk Allah Pada Rasul Muhammad Sudah Baling Pasti Baginda Rasul Dengan Kecerdasan Tinggi Yang Dimiliki Dari Allah Baginda Mampu Mendahirkan Dengan Bahasa Baginda Yakni Bahasa Arab Seperti Yang Dapat Dengar Dan Baga Saat Ini Baginda Rasul Allah Juga Para Utusan Allah Yang Lain Dianugrai Karakter Yang Unggul Yakni Sifat Kejiwaan Akhlak Atau Buki Bekerji Yang Membedakan Diri Baginda Para Rasul Dengan Yang Lain Berbentuk Watak Maupun Tak Sehingga Terjauh Daripada Karakter Anal Atau Perlaku Yang Menampilkan Ketidak Mampuan Untuk Mengingatkan Impuls Yakni Gerak Hati Yang Timbul Dengan Tiga Tiga Untuk Melakukan Sesuatu Tanpa Pertinggalan Karakter Unggul Anugerah Allah Itu Bernama Al-Fatona Yakni Kecerdasan Atau Cerdas Yaitu Sempurna Perkembangan Akal Budinya Untuk Berpikir Untuk Mengerti Atau Tajam Pikiran Dalam Kecerdasan Yang Dianugerahkan Kepada Badinda Rasul Mo Itu Sudah Barang Pasti Melikuti Kecerdasan Emosional Kecerdasan Yang Berkenaan Dengan Hati Dan Kepedulian Antara Sesama Manusia Makhluk Lain Dan Alam Sekitar Poin Dua Kecerdasan Intelektual Kecerdasan Menuntut Pemberdayaan Kotak Hati Jasmani Dan Mengaktifkan Diri Untuk Berinteraksi Secara Fungsional Dengan Yang Baik Sudah Pasti Rasulullah Yang Seperti Ini Bukan Orang Yang Ummi Atau Buta Huruf Karena Itu Karena Arti Daripada Ummiyum Adalah Wairul Kita Bihin Baik Lanjut Kecerdasan Spiritual Kecerdasan Yang Berkenaan Dengan Hati Dan Kepedulian Antara Sesama Manusia Makhluk Lain Dan Alam Sekitar Berdasarkan Keyakinan Akan Adanya Tuhan Yang Maharsah Itulah Tarak Terdasar Rasulullah Atau Para Rasul Tarak Terdasar Ini Tegak Berdiri Di Atas Trismi Kristus Tiga Sifat Atung Yaitu Asyidku Atta Beliku Al-Aman Kalau Boleh Dibahasakan Al-Fatona Tum Manuliyatun Arathalasi Sifat Afinah Yaani Asyidku Atta Beliku Al-Aman Kecerdasan Itu Berdiri Di atas Tiga Sifat Yang Agung Yaani Sidik Tablet Amal Sifat Nabi Sifat Berarti Rupa Dan Keadaan Yang Tanda Pada Nabi Atau Tanda Lahiri Pada Nabi Yaitu Sifat Sidik Adalah Sifat Selalu Benar Atau Jujur Dalam Segala Sifat Tablet Sifat Yang Menyiarkan Menyampaikan Waktu Ajaran Allah Atau Segala Yang Dapat Dari Kesalah Tuhan Ilmu Kementerian Dari Tuhan Kepada Sifat Al-Aman Sifat Yang Dapat Dipercaya Atas Segala Sesuatu Yang Dipercayakan Dari Berbagai Sifat Yang Dianugragan Allah Pada Nabi Inilah Maka Bapinda Rasulullah Terpelihara Dari Dosa Dan Kesalahan Atau Terbebas Dari Dosa Dan Kesalahan Atau Maksum Melebihi Maksum Yang Malaikat Dari Karakter Cerdas Atau Al-Fatrona Dan Dari Sifat Takut Yang Asyidik Atta Bleh Al-Aman Inilah Maka Dari Seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Pertumbuhan Demokrasi Umat Islam Menjadi Sangat Menakjubkan Tidak Sampai Satu Milion Setengah Yang Ini Hanya 1392 Tahun Sejak Wafat Batinda Jumlah Umat Islam Mencapai Hampir 2.020 2.190 Juta Artinya 27,3% Dari 8 Milyar Untuk Maka Jika Di W.S. Darling Meski Rasulullah Merupakan Umun Atau Induk Berkembang Menjadi Umat Sehingga Wujudlah Pemimpin Pimpinan Dari Masa Kemasa Yang Imam Maka Berkembang Seperti Itu Rasulullah Tampil Sebagai Um Sebagai Induk Dari Umat Muslim Semuanya Umat Umat Imam 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 Untuk Mengabadikan Makyu Al-Quran Yang berbahasa Arab Ini Rasulullah Dengan Fakonahnya Dengan Kekirgasannya Dalam hal-hal Al-Quran Baginda selalu Menyimpannya Dalam hafalan Beliau Atau hafalan Beliau Dan dibacakan Untuk Disimpan Dalam hafalan Para sahabat Baginda Setiap Baginda hidup Al-Quran Sudah Dijatat Atau Sudah Ditulis Dengan Menggunakan Tulisan Yang Ditulis Sebenar Sekretaris Baginda Baginda Sangat Paham Bahwa Ferbafol Skrip Taman Ini Ungkapan Yang hanya Dengan Kata-kata Akan Menyap Yang Ditulis Dan Berlaku Maka Al-Quran Sampai Hari Ini Tetap Dihafal Dalam Dada Para Afafat Dan Tertulis Abadi Dan Moskaf Seperti Yang Kita Baca Hari Ini Dan Sampai Kapan Simpul Kata Al-Quran Adalah Dalam Kata-kata Rasulullah Yang Didapat Dari Rahim Allah Berbahasa Arab Bahasa Rasulullah Bukan Dalam Allah Karena Allah Al-Quran Adalah Sebuah Dokumen Untuk Umat Manusia Bahkan Kitab Ini Menamakan Dirinya Petunjuk Bagi Manusia Sebagaimana Termantuk Dalam Quran Surah Tua Ayat 85 Bukan Limnas Wapain Natu Minam Bidah Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Dan Penjelasan Mengenai Petunjuk Itu Dan Pembeda Antara Benar Dengan Yang Bati Karena Al-Quran Itu Ayat-ayatnya Saling Menjelaskan Atau Nafsir Walayatun Terhadap Semua Al-Quran Menjawab Dengan Bahasa Tuhan Yang Tidak Dapat Divisualisasikan Dengan Bahasa Manusia Sebab Kalam Tidak Dapat Dibayangkan Bagi Manusia Dengan Dan Hati Manusia Tidak Dapat Merasakan Dengan Jawaban Itu Seluruh Yang Mendengar Jawaban Al-Quran Merasa Sangat Janggal Karena Sedang Berbicara Tentang Nabi Sulaiman Al-Quran Bicara Dengan Semur Dan Perkara Itu Dia Bagikan Dalam Quran Suhat Ke 27 Ayat 16 Sampai 18 Yang Terjemah Sebagai Berikut Dan Sulaiman Telah Muadis Sida Dan Dia Sulaiman Berkata Wahai Manusia Kami Telah Dihadari Bahasa Burung Dan Kami Diberi Segala Sesuatu Sungguh Semua Ini Benar Benar Dan Yang Nyata Dan Untuk Sulaiman Dikumpulkan Bahala Tenteranya Dari Den Manusia Dan Burung Lalu Mereka Berbaris Dengan Berbit Hingga Ketika Mereka Sampai Di Lembah Semut Berkatalah Seekor Semut Wahai Semut Masuklah Dalam Sarang Sarang Agar Kamu Tidak Dilinggak Sulaiman Dan Bala Tenteranya Dan Mereka Tidak Menyat Dialog Ini Berterah Dalam Al-Quran Yang Merupakan Wafi Tuhan Yang Masa Jelas Dalam Masa Arab Yang Didapat Ditelah Dengan Mata Yang Dapat Ditelah Dengan Dengan Kelih Dan Dibadak Dengan Tulisan Pungkapan Pungkapan Dialog Tentang Sulaiman Dan Semut Ini Adalah Bahasa Yang Diminakan Oleh Nabi Muhammad Atas Bimbingan Wakil Allah Lantas Apa Yang Menjadi Penghalang Jika Ada Orang Menyampaikan Bahwa Al-Quran Adalah Dalam Nabi Muhammad Yang Dindakan Dari Wahyu Allah Dan Bukan Dalam Maka Singkatnya Bahasa Yang Digunakan Nabi Sulaiman Terhadap Semut Adalah Bahasa Arab Bahasa Manusia Menurut Tuntunan Al-Quran Tentang Nafat Tafassakum Dalam Quran Surat 58 Ya Ayuh Alladzina Amanu Iza Kila Lakum Tafassakum Fil Majal Tafsakum Nafsakil Lahu Lakum Wa Iza Kila Lakum Susu Famsuz Yarfail Lahu Alladzina Aman Minkum Walladzina Udul Ilmata Rojad Wallahu Mata Amadu Maka Jir Hai Orang Orang Beriman Apabila Dikatakan Kepada Men Berlapan Lapangan Dalam Magis Maka Lapangan Nisjaya Allah Akan Memberi Lapangan Untukmu Dan Apabila Dikatakan Berdirilah Kamu Maka Berdirilah Nisjaya Allah Akan Menindikan Orang Orang Yang berhikiman Di antaramu Dan Orang Orang Yang Dibih Ilmu Pemikahuan Beberapa Derajat Dan Memang Taui Apa yang Kami Berjakan Sesungguhnya Bagi Orang Yang Memiliki Kecerdasan Tidak Terlalu Sulit Memahami Ayat Ini Kalau Tidak Dibuat Sulit Kemudian Menjadi Sulit Karena Semua Dibetakkan Serta Sulit Artinya Tidak Terlalu Cerdas Kalau Difahami Secara Perlahan Ayat Ini Mengajurkan Meruas Darah Membukakan Darah Bagus Dalam Maglis Kitab-kita Tafsir Sudah Mengurai Tentang Ini Sepertinya Sayyid Muhammad Tahir Anak Masyur Dalam Tafsir At-Tahir Menjelaskan Bahwa Yang dimaksud Majlis Itu Adalah Majlis Ilmu Ada Yang mengatakan Majlis Solat Dan Ada Yang mengatakan Majlis Nabi Atau Majlis Kebaikan Perbaik Perbeni Terlaki Seperti Abu Ja'far Muhammad Bin Ibn Jaya At-Tahir Yang hidup Pada tahun 883 889 Masyair Menyampaikan Kalau Sudah Diperintah Berdiri Berdilah Untuk Mengerjakan Kebaikan Dan Solat Kemudian Apalagi Yang membuat Pening Kepala Mufti M.U.I. Tentang Ayat Ini Saja Sudah Kualahan Membaca Dan Menyimpulkannya Bacalah Baik-baik Baik Saudara-saudaraku Kalau Mau Bertanya Sesekijalan Kalau Malas Membaca Fatwanya Membikin Bodong Sebagian Orang Dan Juga Membikin Mungafik Sebagian Laki Sesungguhnya Hal Ini Tidak Perlu Ditanggapi Namun Karena Ini Kebebasan Ilmiah Maka Perlu Disampaikan Kelompok Manusia Kelompok Manusia Itu Ada Kelompok Pertama Projilu Diyadiri Biasanya Orang Yang Masuk Kelompok Ini Itulah Orang Alim Yang Suka Membaca Dan Mengerti Apa Yang Dibaca Dan Tidak Dan Membaca Membaca Orang Karena Membaca Karakter Yang Kuat Tergas Dan Pasti Tidak Berkarakter Terkanal Kelompok Kedua Projilun Yatri Wala Yatri An Nahu Yatri Bahwa Naimun Pastai Bidu Orang Yang Mengerti Namun Tidak Faham Bahwa Dirinya Mengerti Itulah Orang Yang Mungkin Kebanyakan Makan Ya Tidur Maka Bangunkan Orang Yang Tertidur Itu Kelompok Ketiga Projilun Yatri Wala Yatri An Nahu Lay Yatri Bahwa Mest Parasidun Parasidun Golongan Ini Merupakan Golongan Yang Tidak Mengerti Namun Dirinya Memahami Dan Menyajari Bahwa Dia Tidak Mengerti Maka Inilah Orang Yang Mencari Petunjuk Tunjukilah Orang Supaya Mengerti Kelompok Kempat Projilun Lay Yatri Wala Yatri An Nahu Jahil Rokat First Dan Guru Orang Yang Tidak Mengerti Kemudian Tidak Mengerti Itulah Orang Jahil Kuadrat Amin Amin Jauh Lagi Fatwa MUI Nomor 38 Dan 47 Nilainya Setah 3 Intinya Fatwa Orang Orang Kurang Membaca Ajaran Dilah Maka Hasil Fatwanya Mengajari Tuhan Yang Maha Esa Dengan Kemahaman Adaman Itulah Orang Yang Buk Medik Adikum Bahkan Sonson Sebagaimana Bimbingan Nabi Yang Didapat Dari Waktu Jilani Dalam Quran 9 Ayat 16 Buk Al-Quran Allah Hati Dari Dari Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Serta Allah menghamil tahu segala sesuatu. Pada saat ini, para ahli muslim menghadapi berbagai problem. Paling satu, mereka kurang menghayati relevansi Al-Quran untuk masa sekarang dan berdepan. Oleh karenanya mereka tidak dapat menyajikan Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan umat manusia masyarakat. Pantas, Rasulullah meneluk dalam Al-Quran surat 25. Ayat ketiga, olah Rasul, Ya Tuhan, sesungguhnya kaummu telah menjadikan Al-Quran ini disingkirkan. Dia apa ikan? Poin selanjutnya. Dan lebih penting, mereka khawatir yang menganggul ahli ini. Jika penyajian Al-Quran yang seperti diterangkan di atas, di dalam berbagai hal, akan menyimpang dari pendapat-pendapat yang telah diterima secara tradisional. Memang pendapat yang dianggap menyimpang ini tidak dapat dihindarkan. Dan menurut saya, resiko ini harus dihadapi dengan ketulusan hati, terus menggali, makna yang lebih jauh, pemahaman kita terhadap Al-Quran. Bagaimana nanti kabibat wa mbu'i nomor 38 dan gambar A dan 47? Insya Allah, dengan pembimbingan Rasulullah yang dapat dari wakil, ialah yang terdapat dalam syakit. Hak terserik hanya Allah. Suara pahalat minadim dan seterusnya, dia telah mensyariahkan kepada kamu tentang agama. Yang telah diwasyapkan kepada Nuh, dan yang telah kami makhlukkan kepada kamu, dan apa yang telah kami wasyapkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, dan jangan kamu berbeda-beda tentang agama. Sama berat bagi orang-orang musrik, agama yang kamu suruh meredah padanya. Allah menarik kepada agama itu, orang-orang yang dikendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya, orang yang dikendali kepada dia. Dan yang buat, apakah setelah hatta syakit Allah, ada manusia mengajari Allah? Quran surah 49, ayat 16 mengatakan, Quran tu'alimun Allah habidin itu. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahu atau mengajari Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi, setelah Allah mengetahui segala sesuatu. Sinyal min Rasulullah, yang ketiga, Sinyal min Rasulullah, banyak umat yang menyampingkan hal Tuhan, dan mengedepankan fatwa-fatwa. Walau Rasul, Ya Rabbi, dan Rasul Muhammad berkata, Wahai Tuhan ku, sesungguhnya, kaum ku telah menjadikan aturan ini, diabehkan untuk disimpulkan. Semestinya mengedepankan Allah, dan Al-Quran, siap menghadapi berbagai masyarakat. Al-Quran 6, ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini, adalah jalan ku yang lurus. Maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraihan kamu, dari jalannya, yang menjadikan itu diperintahkan Allah, agar kamu bertakutan. Kemudian dilanjutkan, diatakan Al-Mu'am, 114, 116, Maka apakah pantas, aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal dialah yang menurunkan kita. Lantuk ayat, telah sempurna kalimat Tuhan muat Al-Quran. Dengan mengandung kebenaran dan keadilan, tidak ada seorang pun, yang dapat mengukai kalimat-kalimatnya. Dia maha mendengar, laki maha mengetahui. Semestinya, tidak harus mengambil guli kepada pendapat mayoritas, ataupun minoritas, namun untuk mengedepankan kebenaran dan Al-Quran. Wa intu di akstal muncul. Arti, dan selanjutnya, Jika engkau mengikuti teman orang, atau kebanyakan orang di bumi ini, dalam perusahaan agama, misalnya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti prasangka, dan mereka hanya membuat kebohongan. Lantuk ayat, Sesungguhnya Tuhanmu, biaya untuk mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan biakulah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat kebanyakan. Dengan dasar berbagai ayat Al-Quran yang telah disampaikan tersebut di atas, saya menyikapi paswa MPUI nomor 3847 adalah mengabedkannya. Ulang lagi, mengabedkannya, yakni dipandang rendah, tidak diindahkan, dilalaikan, tidak digunakan, tidak dikedulikan, dibiarkan terlantar, tidak perlu dipegang tepuk. Sekali lagi, fatwanya membuat bodoh sebagian umat, dan membuat munafik sebagian lainnya. Semua yang kami sampaikan, semua yang saya sampaikan ini bukan fatwa, dan bukan memfatwai MPUI, melainkan sedang menjalankan kebebasan keilmuan. Tentang hukum JPU, tentang tentukan JPU. Fatwa MPUI nomor 38, nomor 4, yang pada intinya, membuat bodoh sebagian umat, dan membuat munafik sebagian lainnya, itulah yang dijadikan dasar, dan jaksat untuk umum, untuk menetapkan keuntutan. Sebab, dalam penjelasan perjalanan pemeriksaan, para saksi fakta, dan saksi ahli, yang dihadirkan oleh JPU, semuanya nibil. Sama sekali tidak usah membuktikan, apa yang terkait dengan tuduhan, sesat terhadap, Tentu Salam R. Pandi Gunilang, terkait fatwa MPUI, yang menganggapnya sebagai penyimpangan, penistahan, dan penundaan agar. Tetapi lagi, terkait jaksat penuntut umum, mengadakan atau melaksanakan, pemeriksaan jatuh terdawah, Tentu Salam R. Pandi Gunilang, sama sekali, tidak dapat menggali, dan menampilkan halal, yang dianggap penundaan, maupun penyimpangan, yang dimaksud oleh Maghilius. Ulama tersebut, kesempatan pemeriksaan terdawah, Tentu Salam R. Pandi Gunilang, yang diberikan seluas-luasnya, oleh yang mulia, dan yang arif, menjelisakim, tidak dapat dilakukan oleh JPU. Hal itu menurut saya, JPU tidak menguasai permasalahan, yang sedang jatapi, atau memang tidak profesional. Sedangkan tema JPU, semua yang dilakukan adalah, demi keadilan, dan untuk benaran, berdasarkan kekuanan yang mahasis, andainya, dasar yang dikepankan itu, ditambah satu kata lagi, jadi demi keadilan, demi kebenaran, serta kejujuran, maka JPU sesungguhnya, secara jujur, dan membuk hatinya, dan laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki, serta domil pribadinya, telah mengatakan dan mengucap, sumur berdakwa, sama-sama sih, yang diperlukan, sama sekali tidak terhenti, dengan apa yang dibutuhkan itu, yaitu, melakukan perbuatan, yang pada pokoknya, bersifat pengusuhan, penyalahgunaan, pengodaan terhadap agama, yang diandung di Indonesia. Baik, kita olah satu ke satu, kejujurannya. Melakukan perbuatan, bersifat pengusuhan, JPU secara sadar dan jujur, bisa menilai, bahwa tak ada suatu apapun tindakan, yang dilakukan oleh terdakwa, Abdu Salam R. Panjikumilam, menciptakan pengusuhan. Karena, yang ada, tema hidup, yang dicunyum tinggi oleh, Abdu Salam Panjikumilam, adalah, mewujudkan pendidikan, demi, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian, menuju masyarakat, cerdas, sehat, dan manusia. JPU, sudah jujur, telah mengaku itu. Pasti, tidak akan, terprovokasi, oleh, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian, yang bersifat, membuat kodoh, bagian rumah, dan membuat munafik, bagian lainnya. Itu, kalau, JPU, mau jujur, dan pastinya, akan jujur, loh. Adapun, atau, adapun saya, waktu Salam Rasi, di Manjikumilam, ya, seperti tadi, itu, jiwa hidupnya, menciptakan pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian, menuju, masyarakat, sehat, jergas, manusia, dan, sampai, kabah, buruk. Sekarang, di mana, titik permusuhannya? Tak ada, satu, cercah, sekali. Sekecil, apapun, yang dapat, mengujudkan, gambaran, jika permusuhan, terdakwa, terhadap, siapapun. Mengenai, dawaan, yang dianggap, sebaiknya, lagunaan, penudahan, suatu agama yang dianggap di Indonesia? Lagi-lagi, JPU terjebak, untuk kedua kalinya, dalam, merangkap, pakwan, hadis ulama, yang membuat, bodoh, sebagian umat, dan membuat, munafik, sebagian lain. Apa yang disalahgunakan? Apapun, untuk penudah, penudah, antara suatu agama? Agama, apapun, yang dinudahi? Agama siapa, yang dinudahi? bagaimana, menungkainya? Hai hata, hai hata, hai hata. Pak, ingat adahabun, Kau Fadis, Magus Selamat, dan JPU, semua ungkapan, kureyan, yang disampaikan, oleh terjadat, ada diskursus, juga diskusi, keiluman, dihadapan orang-orang, yang kompeten, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, di arena, yang sangat terbatas, yakni, di dalam kampus, temanya, bermanjaman, kebetulan saja, tema, yang tersiap, yang bukan, disiapkan, oleh, terdakwa, itu hal yang wajar-wajar saja, dan penyampaiannya pun, menggunakan, bahasa lisan, seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Indonesia, ragam bahasa lisan itu, macam-macam, meliputi ragam bahasa, yakni, ragam bahasa cakapannya, atau dalam bahasa Arabnya, na'ul-luwa al-mukalama, ada juga, ragam bahasa pidat, atau, na'ul-luwa al-ta'khotob, ada juga, ragam bahasa kuliah, na'ul-luwa al-mukalama, ada juga, ragam bahasa panggung, na'ul-luwa al-masrafiya, semua ragam bahasa lisan, inilah yang dimukakan, digunakan oleh terdakwa, dalam penyampaian, diskursus, dan diskusinya, terkadang, bentuk cakapannya, yang layaknya orang, bercakap-cakap, saling sahup-penyahup, sekali waktu, berdaya pidato, Mbak Orator, ada juga, ragam bahasa kuliah, menunjukkan sesuatu, dengan rasa yang jelas, dan rujukan yang jelas, dan semua pendengar, disuruh membuka rujukannya, dan kadang-kadang, bahasa panggung, bahasa panggung, ini layaknya panggung, seperti, Lenong, Sandiwarat, Lodro, yang disertai, murahwa, bahkan, tertawa, bahkan, menggambarkan sesuatu, yang sulit ditulis, nah, dari alfa sampai omega, yang menggunakan ragam bahasa seperti tadi, alfa omega itu bahasa 6, sampai akhir, kemudian oleh JPU, bungkapan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, ditranskrip, maka bahasa JPU menjadi bahasa ragam tulis, yakni meliputi, ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat, JPU dalam memeriksa terdakwa, karena ucapan lisan terdakwa sudah ditranskrip, dan dipotong-potong, maka ragam bahasa JPU menggunakan bahasa undang-undang, yakni, maka berubahlah makna dari ragam lisan, yang bersifat gembira dia, bahkan yang pun karena, madiki, dan gembira eksklusi, atau, nyanyian abang matilah, lupa menjadi ragam bahasa yang serius, dan mengilangkan inti suasana kebatinan, yang semangatnya penuh kegembiraan, dan keceriaan, mengejar inti daripada ilmu, yang bisa didapat daripada padanya. Hal-hal yang di bahasa ragam tulis, bahasa JPU, yang daripadanya mengiring ke dakwa, agar masuk, agar dapat masuk, ke dalam dakwaan, bahasa 156, dan Nabi. Sudah baru pasti tidak ketemu, ungkapan berdakwa yang satu jam lebih, yang ditranskrip hanya kata-kata, nah, kalau Allah berbahasa Arab, tidak mesti ketemu orang yang meramai, predik, itu tidak lagi, terus dia Allah tidak mengerti. Suara gembira salisan yang disampaikan, hilang karakternya. Karakter kakak panggilah, karakter ragam bahasa pidatonya hilang, ragam bahasa kuliahnya hilang, apalagi ragam bahasa pantunya, semuanya hilang, gerak lucunya hilang, ingat laku Dewi dulu, kau bukan dirimu lagi, berbahasa pidatonya hilang, berbahasa pidatonya hilang, gimana cintamu, laku, kau kan bang, yang lulu lagi, ingat laku, JPU, dalam mengalami fakta, kepada terdakwa, hanya sampai di situ, yang lain-lain tidak ada, baru menunjukkan video, yang video itu sendiri, bukan video asli, walau gambarnya terdakwa, inilah tidak profesionalnya, JPU. Tentang transkrip, yang terkure tadi, itu pun belum semua ditanyakan, namun, sebagai terdakwa, yang selalu kooperatif, ungkapan prewek, itulah bahasa cakapkan, bahasa panggung, yang digudi dengan janda, merupakan, istif, hamping, khatih, suatu pertanyaan, yang pertanyaan itu sendiri, menjawab, bahwa tidak seperti itu, atau dalam bahasa lain, merupakan, gaya bahasa, majas, ekonik, begitu saja kok repot, terus gimana, penesat agamanya, itu kan agama saya, itu keyakinan saya, koran-koran saya, esat agama saya, lah kok aneh, seorang mesin, menyesat agamanya sendiri, ambed, jangan baik, ada fakta kok seperti itu, kumah habi enak ya, ada yang belum digali, salah satunya, bab tanah suci, kenapa ungkapan, suci, suci di Indonesia, tanah suci, enggak usah, mau mati, kita harus suci, yang tahu dari Indonesia, hidup dan mati, di Indonesia, tanah suci, kemudian apa, yang diperlukan, misalkan dari frasa tersebut tadi, tujuan saya, menenamkan nasionalisme, dan patriotisme, kepada generasi muda bangsa, dan sedang untuk berhidup, di kompos saya, kenapa seperti itu, agar generasi muda ini, yang menenamkan, niat ibadahnya, agar jejek, tegak, lurus, istikomah, jenjem, orang yang beribadah, bertujuan ingin mati, di tanah suci, yang jauh dari Indonesia, itu tidak pas, tetapi sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjunjung tinggi, nilai nasionalisme, dan patriotisme kita, di mana dalam enten, atau makhluk kebangsaan nasional Indonesia, sudah ditetapkan, sejak tahun 2008, 1998, sebelum mendekat, terdiri dari dikasih rasa, itu semua sudah tahu, kalau menanamkan nasionalisme, kalau menanamkan nasionalisme, dan patriotisme, kita harus berani, membandingkan, kesucian tanah air kita, dengan kesucian tempat, yang disakralkan, katakan, makhluk kebangsaan Indonesia, makhluk kebangsaan Indonesia, makhluk kebangsaan Indonesia, itu bukan berarti, mengejarkan, kesatralan tempat, yang sudah dianggap suci, dalam keadaman, khususnya Islam, sebab laku kebangsaan Indonesia ini, diciptakan, untuk mempersatukan, bangsa Indonesia, dengan latar belakang apapun, makhluk kebangsa kuat tersebut, disebut, tanah yang mulia, bisa jadi, mengadopsi makhluk, yang al-mukarroma, yakni yang mulia, yang dimuliakan, sebagian, stansa tiga, dikatakan, Indonesia tanah yang suci, bisa jadi, mengadopsi, makna daripada, bayi al-maqdis, atau bayi al-maqdis, rumah yang suci, yang masih dalam stansa tiga, Indonesia tanah berseri, bisa jadi, mengadopsi, daripada, madina, al-mukarroma, yakni kota, madina, yang berseri, jadi, semua ini, sedang ditanamkan, pada generasi muda, dengan, tam sil, tam silan, transkrip, yang pertama tadi, jadi, jangan salah niat, dalam beribadah, seperti, ingin mati, di tanah suci, yang jauh, jadi, jadi, membentuk jual nasionalisme, dan, pro-patriotisme, sekaligus, menanamkan niat, beribadah, yang benar, persis, seperti, istilah, bayi al-maqdis, yang ada di, erosalim, dan masjid, berharam, yang ada di, makna, JPU, tidak bisa menggari, makna, dan tujuan, rasa kritik, sosial, yang sebenarnya, itu, ditujukan, untuk diri sendiri, otokritik, yakni, lingkungan, masjid, untuk mempersiapkan, berdirinya, lembaga, kesejahteraan masjid, LKN, Masjid Rahmatanil Alamin, Masjid Indonesia, agar, tidak, terjadi, salah, kata, kelola, yang, berkenaan, dengan masjid, khususnya, yang, berkaitan, dengan, antara, lain, kosa, amat, karena, sangat, memungkinkan, dengan, cara, seperti itu, tidak, dapat, mencapai, tujuan, melalui, kesejahteraan masjid, ada pun, istilah-istilah, seperti, masjid, orang-orang, yang putus asa, itu, bukan, mengecilkan, namun, menggambarkan, atau, menamsilkan, betapa, tidak, layaknya, memberi, sodako, di saat, umat, cara, sarki, sedang, berjalan, dan, yang, yang, hampir pasti, rata-rata, yang, di sodako, bukan, nilai, yang, terbesar, di kantongnya, kita, berharap, berdirinya, LKM, tidak, seperti itu, namun, termenit dengan baik, melalui sistem, yang, terbaik, ada, pun, tamsil, memang, manajemen, sumbangan, ada, pun, tamsil, fatikan, memang, manajemen, sumbangan, gerikan, sudah tertik, sebaiknya, masjid, bisa, seperti itu, maka, jangan, melihat, atau, berjalan, seperti, yang, ada, kalau, menggambarkan, fatikan, dengan, kebaikannya, itu, bukan, berarti, fatikan, membakar, masjid, namun, tujuan masjid, ada, di sana, lamsidur, khususah, letakwa, walhasil, dakwaan, dan, tuntutan, yang, disampaikan, ke JPU, tidak, terpasah saran, atau, jauh panggang, dari, api, sama, dengan, seperti, menggantang, asap, atau, kata, bahasa harap, tepatannya, rojah api, bufai kuning, yang, artinya, mencari kuning, yang, ketemu, sepatuknya, justru, bentuk, semua, usaha, JPU, merupakan, pembunuhan, karakter, baik, karakter, pribadi, karakter, ilmuwan, atau, karakter, maupun, karakter, pendidikan, namun, apapun, yang dilakukan, oleh, JPU, terdakwa, tampil, dengan, sikap, Satrio, Mirotomo, melurupan, kogolo, menantang, kongasuraki, mempertanggungjawabkan, semua, hidupan, pengadilan, dengan, kogoperatif, sekalipun, harus menanggung, kesengsaraan, berbulan-bulan, dihadapi, dengan, rawe-rawe rantas, malam-malam, kutung, sekalipun, dalam situasi, binakur-nangkuk, binoyoman, korasambat, tanimoh, yuk, matrih-rawe rantas, matrih-rawe rantas, dan matrih-rawe rantas, inilah, berhidupi saya, yang saya sampaikan, dihadapan matrih yang mulia ini, dengan ikhlas, dan suci hati, dengan mengharap, dihidupi Allah SWT, selanjutnya, izinkan dengan, kerentangan hati, dan pelu, harap, memohon, agama matrih-rawe rantas, yang mulia, dengan meriksa, mengatiri, dan memutus, dapat mengabulkan, amat putusan, seperti yang disampaikan, oleh nasib, berhidupi saya, mendidik, dan membangun, semata-mata, hanya untuk, ibadah, bergabat, demi menganamkan, sikap, merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu, alhamdulillah, alhamdulillah, merdeka, merdeka, ingin namanya, 6 Maret, 202, alhamdulillah, terfuh, dan energi. Terfuh, gista yang berat. Terfuh. Terfuh. Terfuh.